selamat menikmati kalau yang masih mau di luar jangan lupa selalu menggunakan masker tetap jaga jarak dan jangan lupa cuci tangan di masa pandemi seperti ini kita haruslah rajin-rajin melakukan seperti itu mau gak mau suka gak suka tapi untuk kali ini kita akan mendengarkan kisah sebuah cerita dari Ani dan Kansa mereka mau cerita apa ya kita saksikan yuk hai semuanya aku Ani saat pandemi seperti ini banyak loh kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah saat ini aku ingin belajar bagaimana cara menulis dengan baik apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjadi seorang penulis yang baik kebiasaan baik seorang penulis yang pertama kebiasaan membaca sebelum menulis ya kebiasaan ini sangatlah baik dimiliki oleh seorang penulis dimana penulis haruslah rajin membaca membaca buku apa saja boleh kok mau itu buku pengetahuan syair biografi novel bahkan dongeng boleh banget asalkan jangan seperti ini hmmm main hp aja woi baca woi nulis nulis woi udah nulis kebiasaan baik yang kedua yaitu memaknai bahan bacaan ya dengan kebiasaan ini kita harus rajin-rajin membaca bukan hanya membaca juga memaknai setelah kita membaca bolehlah kita menulis lagi menulis ulang dengan maksud agar ingatan kita semakin merasa sehingga informasi-informasi yang kita dapat dari bacaan itu sangatlah selektif untuk kita tulis kembali dan untuk kita kaji ulang hai aku Kansa saat pandemi seperti ini minat membacaku menjadi semakin meningkat jelas saja mungkin hanya membaca hal yang menyenangkan untukku saat ini kebiasaan baik yang ketiga yaitu gagasan menjadi tulisan apa yang maksud gagasan ya kita harus bisa menuangkan gagasan atau ide kreatif yang kita miliki untuk kita tuangkan di dalam tulisan yang kita buat bagaimana dengan mendapatkan gagasan dan ide tersebut tentunya dengan membaca dengan baik kita harus bisa memperhatikan susunan kata frasa klausa dan kalimat yang disesuaikan kalimat yang digunakan harus menggunakan kalimat yang bermakna tidak sembarangan tentunya agar orang lain dapat mengerti apa yang kita tulis kebiasaan baik yang terakhir menginstal bahan utama dalam menulis ya dalam kegiatan ini sebagai seorang penulis kita juga harus tahu tentang diri kita sendiri kemampuan yang kita miliki jangan terlalu kita porsir ambillah istirahat sejenak lanjut lagi nulis jangan lupa selalu ingin membaca banyak baca banyak tahu oke teman-teman gimana videonya menarikan sekarang kita bisa mengetahui bagaimana kebiasaan baik sebelum menulis yang penting adalah baca dulu lalu nulis terima kasih atas perhatiannya semoga akan ada video-video berikutnya dari kami saya Pajar ayo bersatu padu ayo bergandeng tangan ayo bekerja sekuat tenaga tingkatkan persatuan kembangkan pendidikan agar masyarakat sejahtera ayo bersama-sama keatik dan bergantan tingkatkan mutu paulti pa selamat menikmati